berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan bahagia Hai Mari kita lanjutkan pembelajaran pemrograman dengan bahasa programming kripper pada video ini kita akan mengembangkan program-program yang sudah kita buat sebelumnya Mari kita kerjakan bersama-sama Iya di hadapan kita sekarang sudah ada dua lembar kosong yang pertama cerita dari dashboard seperti murid-murid dengan cmd nuansa background hitam namun di cmd hanya kolos hitam lebih terlebih di dashboard ada di rumah kemudian yang kedua kita sudah menyaksikan lembar kerja editor kita editor bawaan Windows di notepad kita mulai aja dari dashboard kita dengan perintah di mount kd2 backslash grupper karena folder kita sudah di grupper kita ke dua boleh kita lihat air bintang titik PRG artinya lihatlah semua file apapun yang dotnya PRG extension PRG ada di sini ada tiga itu beli satu B2 dan B3 kita langsung bandingkan dengan sosoknya yaitu dengan notepad kita file open jangan lupa file of type-nya sini all files ini sudah bug lipper kita langsung masuk ke beli tiga yang ini nah ini hasilnya sudah bug lipper kita lihat kita terjakan do beli tiga ini sudah bug lipper maka pada file program yang kita ini akan kita file shape close kita akan menjadi beli tiga A dot prg jadi yang tiga dan tiga A itu hampir sama hanya akan saya berikan sentuhan sentuhan atau perintah perintah-perintah baru yaitu begini ini nama barang kan sudah pasti nama barang kan sudah menulis kutulis kalau kita hitung jumlah karakternya 10 nah NMPRG ini akan kita kosongkan diganti dengan hal baru yang belum saya pernah jelaskan sebelumnya yaitu space 10 kemudian harganya kita nol kan jumlah beli juga kita nol kan dah lalu ketiga variabel awal itu kita penggal kita kasih secara spasi nah pada kondisi ini saya akan menjelaskan kalau yang pada tiga beli tiga itu nama barang dan harganya masing-masing sudah pasti tetapi pada program kali ini kita akan membuat supaya nama barangnya di input bagaimana caranya kita buat saja ya misalnya pada koordinat satu kolom satu say nama barang titik dua nah disini ada gate gate NMPRG gate ini minta diisi gandengnya gate adalah rate kemudian baris bawahnya 2,1 harga satuan harga satuan harga satuan kita rapikannya harga satuan berarti disini gate HR sat rate juga lalu lalu jumlah beli kita singkat saja ya gml beli gitu ya say gml atau jumlah juga boleh ya jumlah beli jumlah beli gate gmb lalu read lagi oke oke nah otomatis ada jadi mengenal benda baru gate gate itu minta diisi read dibaca apapun yang diisi oleh operator dibaca oleh memori komputer nah apapun yang ada di dalam memori komputer itu akan di apa namanya di ekspresikan dalam atau ditampung dalam suatu variable dalam konteks ini karena HR, B, Y, L itu adalah variable tidak langsung berarti tergantung dari HR sat dan jumlah pada saat ketemu dia akan munculkan pada ini saya copy aja walaupun nanti dimunculkan lagi juga enggak masuk saya copy jadi untuk variable tidak langsung itu dia tidak perlu get tidak tidak perlu di input tapi dia otomatis memunculkan berdasar variabel yang sebelumnya kemudian di bawahnya kita tulis uangnya berapa 5,1 C diberikan uang atau uang diberi uang misalnya ini aja ya ini saya mau merapikan titik-titik 2 yang atas untuk biar rapi tentang nanti-nantinya silahkan ini karena pengawalan nah uangnya ini harus di nolkan jadi bukan Rp20.000 tetapi ini di nolkan cuman letaknya bukan disitu harusnya di atas ctrl X kalian kumpul disini aja ya atau biar nanti mudah memahaminya saya kemudian kembali ini adalah variabel tidak langsung berdasar uang itu dikurangi HRSPR atau HRBU yang ini juga merupakan variabel tidak langsung ini juga variabel variabel tidak langsung nah sekarang kita kasih wait disini kita coba jalankan ya namanya beli 3A perhatikan apa yang terjadi nah nama barang ini dia minta diisi jadi kondisi di dosbox itu karena ini yang saya klik sekarang kalau kita ketik apapun misalnya pensil enter ada tanya harga satuan ditanya yang biru berikutnya dia tanya ini karena perintah biru ini ekspresinya seperti yang di sebelah biru ini yang background hitam kemudian kalau ini kita isi harganya misalnya 2.000 nah dia tanya sekarang jumlah belinya berapa yang ini sekarang dia tanya kita misalnya beli 3 maka dia akan muncul harus bayar ini karena ekspresi harus bayar itu pertama-tama dia akan mengalihkan HRSAT dikalikan jambul ini yang saya berburu itu terus diekspresikan dalam baris yang sekarang muncul di sini harus bayar 6.000 itu kemudian ada variabel awal susulan yaitu uang nol setelah di diberikan harga awal dia akan minta yang biru ini maka dia tanyain diberi uang berapa kalau diberikan uang 6.000 juga maka uang kembali nol cepat ya ekspresinya itu sangat cepat uang kembali nol itu karena ekspresi dari variabel sejak langsung yang saya berburu ini lalu dilanjutkan dengan ini nah prosesnya sampai disini dia nunggu karena perintah width ini nah sekarang kalau kita tekan cembarang tombol dia akan membersihkan layar jadi semua ekspresi yang ini akan hilang dihapus akan digantikan dengan yang ini kita buktikan ya nah hampir sama cuma bedanya kalau yang diatas itu ada tanda input kalau ini kan bersih oke ini pengantar juga untuk interaksi antara operator dengan komputer berdasar program yang diperoleh kita kita sebagai programmernya oke semoga video ini menginspirasi nantikan video saya selanjutnya untuk menyempurnakan yang baru saja kita buat kalau anda terinspirasi silahkan di like and share ya termasuk anda yang baru saja menyaksikan video-video saya kalau anda perlu pertama kali ketemu saya di video ini silahkan subscribe like and share juga ya karena subscribe konon gratis dan memang subscribe itu gratis kan tapi anda dapat pahala yang besar karena membuat motivasi saya bangkit atau memotivasi semakin memotivasi saya di dalam konten konten selanjutnya demikian jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Santo Daryl tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih